Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa puluhan warga Kelurahan Timur Indah, Kota Bengkulu, kembali mendatangi Gedung Restrim Polda Bengkulu, guna mempertanyakan laporan mereka terkait dugaan penipuan dan penggelapan jual beli tanah. Dinilai belum ada tindakan atau respon yang mereka inginkan terkait dugaan penipuan dan penggelapan jual beli tanah yang mereka alami, puluhan warga Kelurahan Timur Indah, Kota Bengkulu, kembali mendatangi Restrim Polda Bengkulu. Kuasa hukum puluhan warga tersebut mengatakan kedatangan mereka ini untuk mempertanyakan laporan yang mereka buat beberapa waktu lalu, mengingat hingga saat ini belum ada dari puluhan warga tersebut dipanggil untuk menjalani pemeriksaan. Ia juga mengatakan sementara hasil dari pertemuan antar perwakilan warga dan pihak penyidik mengatakan jika laporan warga telah ditindak, lanjuti. Hanya saja masih menunggu hasil rapat pimpinan untuk menentukan tim yang akan menindaklanjuti laporan warga ini. Dan kita bersyukur bahwa surat kita sudah diterima dengan baik sama mereka. Dan kita menunggu proses lebih lanjut. Kenapa kita dengan surat kita sudah diterima, pihak yang terlapor dipanggil dengan tujuan sertifikat yang kita minta segera diserahkan agar warga bisa melakukan pemecahan sertifikat dan demikian warga memiliki kepemilikan tanah tersebut. Puluhan warga ini melaporkan pemilik sertifikat induk inisial S Kepolda Bengkulu lantaran terlapor tidak mau melakukan pemecahan sertifikat kepada warga yang telah melunasi pembelian tanah atas nama terlapor. Padahal para warga telah meminta hak mereka untuk mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah yang mereka dapatkan setelah membayar baik itu secara cash maupun kredit. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.